Tiga hari jeda sebelum pengumuman Brigadir JTW, Mahfud MD curigai perubahan skenario Fedri Sambo. Kompol Nas itu mempunyai dua posisi atau dua sikap terhadap kasus ini yang berubah dari skenario pertama dan skenario kedua. Jadi ketika peristiwa ini diumumkan tanggal 11, itu tidak masuk akal antara penjelasan dari fakta ke fakta itu kaitan sebab-akibatnya itu tidak jelas. Peristiwa ini sangat menguncangkan Polri dan juga publik dengan memunculkan berbagai pertanyaan terhadap misteri terkait apa yang sebenarnya terjadi dan apa motifnya. Sebelumnya, Polri terkesan menutupi kebenaran yang terjadi sehingga citra dan kepercayaan masyarakat kepada Polri jatuh hampir ke titik nadir. Semua nadanya sama, ya kan? Nadanya tuh nggak percaya, kesal. Ini ada apa sih dalam kepolisian? Ini yang ngajarin kerja seperti ini siapa? Karena itu bukan kerja polisi. Kalau ada orang membunuh, kemudian menghilangkan barang bukti, lalu mengajak seluruh korps yang ada di dalam geng itu untuk berbohong kepada seluruh rakyat Indonesia, itu kan kelakuannya mafia. Memang kalau kita bicara suatu pengungkapan kasus, ideanya adalah seketika itu. Tapi kan tidak mudah seperti itu. Kan ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga sampai pengungkapan suatu perkara itu berlarut. Bisa karena kesulitan barang buktinya atau bisa karena penegak hukumnya. Ketua Kompona sekaligus mengkumpulkan Mahfud MD mengungkap jadah waktu yang kosong pada kasus kematian Brigadino Friyan Sayoswa Utabarat atlias Brigadir J. Diketahui, Brigadir J tewas dalam isinya penembakan di rumah dinas ex-Kadipropam Irjen Fadisambo pada Jumat 8 Juli 2022. Namun pihak kepolisian malah mengumumkan tewasnya Brigadir J pada Senin 11 Juli 2022, tepat tiga hari setelah korban tewas. Hal itu pun disorot oleh Mahfud MD yang diungkapkan saat hadiri acara rapat dengan Komisi 3 DPR, Komnas HAM, dan Komponas. Menurut Mahfud MD, dalam jadah waktu itulah diduga ada perubahan skenario Fadisambo dari pembunuhan menjadi penembakan Brigadir J. Menkompolukam itu mengatakan dirinya sempat bertanya kepada Komnas HAM mengenai peristiwa yang terjadi selama tiga hari itu. Namun, kata dia, Komnas HAM tidak mengetahui kejadian pada Jumat 8 Juli 2022 hingga 11 Juli 2022. Tak hanya itu, ia pun menanyakan hal serupa kepada Ketua Harian Komponas Benny Mamoto. Dia menyebut peristiwa penembakan terhadap Brigadir J baru terungkap Sar Baradae mengakui telah membunuh Brigadir J atas perintah Fadisambo. Setelah pengakuan Baradae terungkap, barulah Fadisambo mengakui perbuatan itu. Mahfud MD curigai adanya perubahan skenario Fadisambo lantaran ada tiga jeda hari sebelum pengumuman tewasnya Brigadir J. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan merespon soal pernyataan Ketua Komponas Mahfud MD yang menyebut bahwa motif di kasus Irger Fadisambo sensitif. Politikus PDI perjuangan itu menyebut ada yang unik dari setiap pernyataan Mahfud MD dalam kasus Fadisambo. Dia mengatakan spekulasi motif pembunuhan Brigadir Nopriyansa Yosua Huta Barat yang didalangi Fadisambo tetap bermunculan. Menjawab hal itu, Mahfud MD mengatakan lewat penilaian pribadinya yang mungkin ada hal-hal yang hanya bisa didengar orang dewasa. Itu dia katakan ketika melakukan wawancara dengan salah satu stasiun televisi. Mahfud MD menepis menyebut motif tersebut menjijikan. Dia justru menyebut sama sekali tidak mengetahui kegiatan dugang pelecehan seksual apa yang memicu pembunuhan Brigadir J. Anggota Komisi 3 Benny Harman mengusulkan kepada Mahfud MD agar memberhentikan sementara Kapolri Generalis Josigit Prabowo dalam kasus Fadisambo. S-Ketua MK itu menyebut Polri jadi sulit dipercaya karena membeberkan kasus Fadisambo yang ternyata hanya skenario tembak-menembak. Dalam kasus itu, puluhan polisi akhirnya diperiksa. Mendengar paparan itu, Mahfud tak memberikan respons. Dalam rapat itu, Mahfud menjelaskan soal beberapa pernyataan yang memicu sorotan. Seperti, kerjaan Fadisambo hingga soal jenderal yang akan mengundurkan diri. Hingga saat ini, rapat masih berlangsung. hanya berdoa kepada Allah SWT agar dikeluarkan dari tengah-tengah orang zalim dengan selamat. Penyenggung kasus 3 DJ yang menyeret nama Fadisambo, Habib Rizik pun mengatakan bahwa Allah akan membuat satu persatu hal yang tidak diketahui. Selanjutnya, Habib Rizik bahkan menegaskan bahwa Allah telah membuka identitas pelaku penembakan 16 kar FPI 2 tahun silam. Kasus pembunuhan Rafi Asya Suwauta Barat alias 3 DJ yang turut melibatkan Irjen Fadisambo semakin terang. Diketahui saat ini, lima tersangka telah ditetapkan dalam kasus tersebut termasuk mantan Kadi Plakon Porlit, Irjen Fadisambo, serta istrinya Putri Jandawati. Di sisi lain, anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI dari fraksi Patai Gelindra, Fadlizon, meminta tragedi KM50 ditinjau ulang. Demi mengungkap kebenaran dan keadilan, menurut Fadlizon, peninjauan ulang tragedi KM50 perlu dilakukan. Lewat akun Twitter pribadinya, Ed Fadlizon, politikus Partai Gelindra itu menanggapi cuitan akun Twitter dari tempoh soal kilas balik KM50. Diketahui, peristiwa KM50 terjadi pada Senin 7 Desember 2020 lalu pada dini hari sekitar pukul 0.30 WIB. Kejadian yang menewaskan enam orang Laskar Forum Pembela Islam itu terjadi di Tol Jakarta Cikampek KM50. Termasuk Fadlizon, banyak kalangan yang mempertanyakan transparansi Polri dalam mengungkap tragedi KM50, terutama terkait pelaku pembunuhan enam anggota Laskar VI. Bahkan, beberapa ekspetingi VI juga turut menilai Polri telah menyebarkan fitnah dan berkebahong terkait tragedi KM50 dalam penyataan resminya. Dilansir dari Limpu Tanah menjaksa kasus unlawful killing pengadilan negeri Jakarta Selatan kemudian menyampaikan bahwa penembakan itu dilakukan oleh Birtu Fikri dan Ibda Yusmin. Tragedi KM50 bermula dari ketidakhadiran Habib Lizik Sihab dalam pemeriksaan sebagai saksi pada kasus pelanggaran protokol kesehatan untuk yang kedua kali. Di sisi lain, kasus pembunuhannya Suwarta Barat alias Brigadil J makin terang menyusul ditetapkannya istri Irjen Ferdisambo Putri Janawati sebagai tersangka pada Jumat 19 Agustus 2022. BC jadi tersangka menyusul suaminya Irjen Ferdisambo serta tiga tersangka lainnya yakni Richard Eliezer, Triki Rizal, dan Kuat Maruf. Dalam perkara ini, penyidik kemudah menjelat BC dengan pasal 340 tentang pembunuh berencana subsidian pasal 338 Juntuh Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP diantaran campur kuman mati atau pidana penjara paling lama 20 tahun bersama tiga tersangka lainnya di Ferdisambo beri KRR dan KM. Diketahui dalam keterangan awalnya, Brigadil J tewas dalam baku tembak dengan Barada E. Peristiwa ini mulanya dipicu karena pelecehan seksual yang dilakukan Brigadil J terhadap istri Irjen Ferdisambo Putri Janawati. Namun belakangan ini, tuduhan pelecehan tersebut tidak terbukti. Kasus pembunuhan Brigadil J ales Brigadil J menyerah serotan publik kepada isu kekayaan Ferdisambo. Ferdisambo disebut sebagai Kaisar Korsorsium 303 hingga memiliki jumlah kekayaan yang menumpuk. Hingga akhir muncul isi bahwa Ferdisambo memiliki bunker khusus untuk menimbun kekayaan agar tidak terdeteksi. Satu isu yang senter muncul adalah adanya bunker di rumah ide Ferdisambo yang berisi uang 900 miliar rupiah. Terkait ini, Kajifumas Polri Ijem Polri Prosesium mengungkap fakta sebenarnya kepada wartawan Sabtu 20 Agustus 2022. Menurutnya, informasi yang mengarahkan penemuan bahan keri yang berisikan uang 900 miliar di rumah Ijem Ferdisambo tidak benar. Menurut Dedi, Tim Sus yang memang menggeledah beberapa tempat yakni rumah Ijem Ferdisambo. Penyidik telah menjidik telah menjidik beberapa barang bukti namun tidak ada bunker berisi uang 900 miliar rupiah yang disita. Dedi pun mengimbau seluruh masyarakat agar tidak mudah percaya dengan informasi-informasi yang sebenarnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Polri ditegaskan Dedi, sampai dengan saat ini masih terus berkomitmen mengusut perkara penembakan Degarit C dengan profesional, akuntabel, dan transparan. Dua kemungkinan penyebab polisi berhasil dapatkan kembali rekaman CCTV. Polisi berhasil mendapatkan kembali digital video recorder CCTV yang sebelumnya disebut menghilang dan rusak di rumah dinas Irjeng Sedisambo. Ahri digital forensik Ambi Mayu Wahjowi Jajat menilai ada dua kemungkinan dari keberhasilan polisi tersebut. Pertama, perangkat yang rusak bukanlah harddix atau perangkat penyimpanan hingga data bisa dikulikan kembali atau recovery. Kemungkinan kedua, yakni CCTV dan DVR memang sudah dihilangkan atau dirisak, namun sebelum dilakukan pemusnahan data sempat dicadangkan keberangkat lain. Kemungkinan kedua ini diketahui Ambi Mayu dari konferensi Persepolisian yang menjelaskan sejumlah barang bukti yang disita kepolisian, yakni 4 harddix, eksternal merek WD, tablet, DVR CCTV yang ada di 2 dan 3, laptop merek Dell. Terima kasih telah menonton!